Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel dan kali ini bikin video Satria Heroes lagi tapi ada yang beda yaitu kita mainin Satria Heroes yang udah versi mod atau udah dimodifikasi lah ya dimana di aplikasi yang ini tuh musuhnya tuh gak akan nyerang kita jadi dia cuman berdiri terus yaudah kalau kita serang terus dia jatuh dia bakal berdiri lagi intinya sih gak akan nyerang kita sih, itu penting banget loh apalagi kalau ketemu yang susah terus nyerang kita terus-terusan itu bakal repot dan ini gak sama sekali nyerang ini kita mundur, loncat, nunduk, majuk mundur, ke belakang, lari, dan musuhnya tetep diem untuk yang bos ya, misal ketemu Azazel ya pas bagian Azazel ini aja yang musuhnya gak nyerang tapi pas lawan Kronion-Kronion biasa dia bakal nyerang sekali dua kali lah aduh tetep aja sih susah susah lawan gituan ya jadi daripada lama-lama mari kita mulai dan ya untuk game pertama ini kita bakalan coba di event dulu dan ini tuh eventnya sama kayak apa ya Satria Heroes yang kalian download di Playstore eventnya tuh masih event si Rafflesian tuh ini pokoknya purchase lah ya cuman bedanya ini udah ada sedikit modifikasinya kita coba di event dulu sekali dan ya oke kita ternyata ketemu sama Guiro lumayan banget sih dan disini kita coba Azelot apakah pakai Azelot bisa jadi lebih mudah atau enggak Guiro apakah dia bakal nyerang? harusnya sih enggak ya tuh sama sekali gak nyerang kan cuman ya nge-defense gitu-gitu sih cuman buat nge-hit kita dia tuh enggak sama sekali tuh 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 nih kita mundur loncat menunduk kembajuk mundur ke belakang lari dan musuhnya tetap diem jadi ini ya enak banget sih jujur aja kalian bakal bisa perfect lah cuk 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 maju dan perfect oh my god itu easy win banget sih nah sekarang kita bakal coba di heroes mode ya cuy dan iya kita bakal coba di heroes mode yang si topeng besi kali ya karena itu lumayan susah loh topeng besi dan by the way ini akunnya tuh masih akunnya lama jadi sebelum kalian uninstall satria heroes yang udah ada kalian save dulu kodenya kalian save dulu id dan kode akun kalian itu jadi pas kalian install aplikasi baru yang udah ada modnya kalian tinggal masukin id sama kode kalian yang lama jadi supaya gak usah ngulang dari awal banget ini tuh pokoknya kalian lihat ini masih akun yang lama jadi kita masuk ke topeng besi kita coba yang paling susah nih bintang 1 coy parah banget eh kita upgrade dulu lah udah bisa di upgrade gak oh cuman 1 lumayan SP itu spesial ya hmm oke kita ke yang finalnya aja di kalahkan target kita mulai masuk ke dalam gamenya dan ya ini dia iron maize rebound atau topeng besi rebound hmm hmm nah di kronennya ini mereka tetep jalan tapi mereka ya tadi kayak udah dibilang mereka tuh masih tetep ada yang tetep nyerang-nyerang kita sih di bagian kronennya doang tapi aduh buat bagian kronennya kronen kronen mereka tetep nyerang ya tapi setelah kita masuk ke dalam bossnya kita lihat apakah musuhnya nyerang tidak sama sekali tuh enak banget kan nah itu tips ya kalau buddha pake bima nyerangnya tuh jangan sampai musuhnya terbang nah tapi sampai hit kayak gitu aja terus kalian hit lagi perfect wih itu gampang banget 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 tuh kalian yang lihat tadinya bintang eh bintang 1 sekarang jadi bintang 3 karena segampang itu kita coba yang misi 10 nih misi baru yang masih 0% apakah tetep berefek kalau ngelawan kronen biasa kita masuk ke dalam gamenya pergi boss ngobohkan kronen kronen aduh bola-bola gini mah pasti tetep ada sih cuman sayang banget sih gak ada yang darah full unlimited darah aduh tetep aja sih susah susah lawan gituan ya tetep susah ya kita ulangi sekali lagi dan ya kita ulangi lagi pergi ke boss ngobohkan kronen disini emang rada-rada susah sih kagok jadi kalian harus membersihkannya dengan duh sini yang biru jangan sampai hilang nice itu waktu loh uh nice oh udah sekarang kita ngelawan kronen bossnya apakah tetep sama atau dia bakal nyerang ternyata tetep diam jadi intinya yang bakal nyerang tuh ya kronen yang ecek-ecek di awal aja pas giliran boss mereka tetep diam gampang banget kan gampang 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 banget 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 by the way masih ada sisa satu energi jadi kita coba sekali lagi aja lah ya tanggung kita custom kita custom dulu sih kita custom dulu custom langsung nah tapi ini musuhnya ini sih disuruh ngosongin dalam waktu singkat gak ada gak ada luan boss jadi ini bisa gagal bisa berhasil ya karena ini yang misi gini-gini ini yang nyebelin yang challenge-challenge kayak gini yang biru tuh kalian tetep harus kena hit males banget wah 10 detik nice oh my god oh my god oh 20 detik cukup lah buat lawan boss kronen mah cukup banget nih tuh kita gak perlu takut buat diserang stop serang lagi dan ke 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 dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini jadi mode aplikasi ini bagus banget buat main event karena kan langsung lawan boss ya sedangkan kalau di hero's mode ya kalian tetep harus pakai skill juga sih mainnya buat di kayak stage pertamanya tuh yang lawan kronen sama bola-bola energi gitu kalian tetep harus bisa ngehindarin ya dan ketika udah sampai di bossnya kalian bakal gampang banget sih pengen naro linknya di deskripsi buat kalian download tapi takut bahaya ya buat hp kalian jadi kalau emang komennya banyak yang minta linknya bakal dikasih deh di video berikutnya dan ya kayaknya sekian aja untuk video kali ini terima kasih buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di next video lagi bye bye ciao